Apakah keyboard laptop teman-teman ada beberapa tombolnya yang rusak? Ada yang tidak berfungsi atau mungkin ada yang suka kepencet sendiri, ngeheng gitu? Nah, saya punya solusinya tanpa perlu membongkar keyboard laptop teman-teman. Jadi, tonton sampai habis. Stay tuned. Halo, selamat datang lagi di TechKofi, channel yang membahas berbagai macam hal mengenai teknologi yang di sekitar kita. Tutorial, trik, maupun tips mengenai smartphone, mengenai laptop, mengenai software, hardware, network, dan lain-lain. Jadi, setelah menonton video ini, coba kalian cek video-video lain dari TechKofi, siapa tahu ada yang bermanfaat juga untuk kalian. Dan kalau kalian tidak mau ketinggalan video terbaru, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga cek kolom deskripsi di bawah video ini, karena biasanya di situ ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini, atau ada hal-hal yang misalnya saya lupa bilang di video ini, saya akan taruh di deskripsi. Jadi, kalian tidak akan ketinggalan info ataupun salah informasi gitu. Sebelumnya saya jelaskan sedikit, jadi di tutorial kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi bernama Keytweak. Aplikasi ini bisa merubah fungsi-fungsi dari tombol-tombol di keyboard. Jadi, misalnya gini, kalau ada tombol, misalnya tombol A ini rusak, kan tombol A itu penting ya. Jadi, kalian bisa pakai tombol yang lain yang kalian jarang pakai. Misalnya, tombol shift yang kanan ini, kalian jadikan shift kanan ini jadi tombol A gitu. Supaya kalian bisa ngetik tombol A gitu, tombol A kalian kan rusak gitu loh. Lalu, kalau misalnya ada huruf yang ngeheng, yang suka mencet sendiri itu, itu bisa dimatiin. Jadi, tombolnya mati gitu, nggak bakal ngetik lagi dengan sendirinya gitu. Jadi, intinya begitu, kita langsung saja ke tutorialnya. Ya oke, jadi pertama-tama kalian download dulu aplikasinya ya, link ada di deskripsi. Jadi, ini tampilan aplikasinya. Jadi, kalau misalnya tombol A rusak gitu, jadi kita pilih dulu tombol yang mau menggantikan tombol A gitu. Jadi, misalnya kita mau, tombol shift kan ada dua nih. Jadi, kita pakai aja yang tombol kiri ini. Eh apa, tombol shift kiri jadi tombol A gitu. Jadi, kalian di sini, ini kan angka-angka juga nih ya di layar nih. Ini kan nggak ada tulisan, tulisan ABC, QWERTY gitu kan. Nah, kalian kalau mau tahu arti dari angka-angka ini, kalian arahkan saja ke kursor begini. Kayak begini kan, ini tap, ini key gitu kan. Ini W, ini G, lalu ini shift kiri kan, left shift. Nah, left shift ini yang akan jadi A. Jadi, klik left shift, lalu kita pilih di sini jadi A gitu loh. Nah, A ini, A ini, A. Gitu, lalu pilih remap key. Nah, setelah itu, kalian bisa pilih tombol apa lagi yang mau dipilih ya. Kalau saya ini kan cuma contohkan ini saja, lalu pilih apply. Nah, lalu setelah ini, pilih yes dan laptop akan restart. Jadi, restart saja, tunggu sampai selesai nge-restart. Ya oke, tadi kan tombol shift kiri yang jadi A kan. Sekarang kita tes ya, kita buka Microsoft Word saja untuk ngetes. Ya, shift kiri. Tuh, jadi A. Ya, kalau kalian nggak percaya tuh, shift kiri jadi A. Gitu, karena kita anggap kan A ini rusak ya, tapi ini kan A-nya jadi juga sebenarnya. Keyboard ini nggak ada yang rusak tombolnya, tapi ini untuk tutorial kan. Jadi, tombol shift bisa jadi A gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada tombol yang ngehank gitu, kan suka kepencet sendiri tuh ya. Nah, kalian juga bisa mematikan tombol tersebut gitu. Jadi, kalian buka aplikasi Key Tweet tadi. Nah, lalu kalian pilih nih, misalnya tombol 1 nih yang suka ngehank gitu, suka mencet sendiri gitu kan. Kalian jangan lihat dari angkanya ya, kalau mau nyari angka 1 tuh, kalian arahin dulu kursor. Nah, kayak ini. Jadi, angka 1 tuh di, di sini tuh, di aplikasinya tuh dia nomor 2. Jadi, kalian pilih. Nah, lalu kalian pilih disable key untuk mematikan tombol tersebut. Nah, lalu pilih apply. Nah, setelah itu pilih yes, lalu akan restart lagi. Jadi, tunggu sampai selesai ngerestart. Oke, sekarang kita tes ya. Tadi kan nomor 1 kita matiin ya. Coba buka board. Kita tekan nomor tombol 1. Tuh, nggak ketekan ya kalau kalian nggak percaya tuh. 2, 3, selanjutnya jadi. Cuma nomor 1 yang nggak jadi. Gitu, jadi gitu untuk mematikan tombol yang ngeheng. Nah, lalu sekarang cara mengembalikan ya. Kalau misalnya kalian mau dikembalikan, ya kalian buka lagi aplikasi key tweaknya. Yes, no, pilih yes. Nah, lalu kalian bisa mengembalikan ya. Jadi, misalnya kalian bisa kembalikan manual atau langsung saja pilih yang restore all default. Jadi, mengembalikan semuanya ke pengaturan awal. Kalau kalian mau satu-satu, misalnya kayak saya nih tadi kan matiin yang tombol 1. Dia kan disininya tuh di angka 2 ya. Nah, ini kalian bisa pilih enable key. Karena kan tadinya disable. Kalian nyalakan lagi pilih enable key gitu. Lalu, yang tadi ini yang shift kiri. Tadi kan jadi A ya. Kita bisa tekan. Lalu, yang ini pilih kembalikan lagi ke shift kiri. Left shift. Ini mengembalikannya manual. Atau kalau mau langsung, tinggal pilih saja restore all default. Nah, lalu kalian yes, akan langsung nge-restart. Jadi, kalian tunggu dia nge-restart. Ya, jadi begitu ya. Coba ya kalau kalian penasaran ini mau tes kalau semuanya sudah kembali normal. Ya, tombol shift. Tentang tombol shift. Tentang tombol 1 nya jadi. Gitu. Ya. Lalu, saya hampir kelupaannya. Kalau misalnya ada tombol yang ngeheng, kan kalian matiin tuh ya. Kayak misalnya tombol 1, kalian matiin gitu kan. Eh, tombol 1 disini ya. Nah, tombol 1 ini, kalian matiin gitu kan. Oh, sekarang huruf A aja deh. Huruf A kalian matiin gitu kan. Disable key. Karena dia ngeheng kan. Tapi kan huruf A itu penting kan. Jadi, kalian korbankan tombol lain untuk jadi A gitu loh. Kayak misalnya tadi yang shift kiri. Kalau kalian pilih A gitu. Mana A ini? A ini. Gitu. Lalu kalian pilih remap key. Lalu kalian apply dan yes. Lalu restart gitu kan. Jadi gitu. Jadi, patokannya gitu ya. Patokannya yang disini tuh yang kalian pilih tuh yang tombol akan kalian rubah gitu loh. Misalnya kayak tombol shift kan. Tombol shift. Kalian akan rubah disininya di bawahnya ini jadi apa. Kalau kalian pilih A jadi tombol. Yang kalian pilih di atas itu jadi A gitu loh. Jadi itu patokannya kalau kalian bingung. Lalu kalau... Lalu kan dia kan nanti akan muncul disini ya. Apa-apa yang sudah terubah. Apa-apa yang sudah terubah. Seperti tadi kan. Lalu kalau kalian sudah bingung. Udah bingung. Udah pada error semua ya. Kalian bisa tinggal langsung. Restore all default. Gitu loh. Jadi harap perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Sebenarnya aplikasi ini juga punya panduannya dalam bentuk PDF. Nanti saya juga akan taruh di deskripsi di bawah ya. Tapi bahasa Inggris panduannya. Oke sebenarnya ada cara yang mau bongkar gitu ya. Ada yang mau cabut keyboardnya. Lalu ada yang pakai jarum pentul gitu. Mau dikorek-korek. Ada yang mau di... Diteken-tekan pakai obeng gitu. Ada tapi terserah kalian. Kalau kalian mau mencobanya. Silahkan cari di YouTube. Ada banyak tuh realnya ya. Saya hanya memberitahu. Cara yang lebih praktis dan lebih berisiko kecil gitu lah. Nah lalu kalau misalnya. Banyak. Saking banyaknya tombol-tombol di laptop kalian yang rusak. Kan ntar susah ya. Kalau pakai cara ini. Dan paling bagus sih kalian. Kalau nggak service ya. Kalian beli keyboard eksternal. Seperti ini. Nanti kan tinggal dicolokkan ke laptop kalian. Nah kalau misalnya kalian sudah punya keyboard eksternal. Sebaiknya keyboard di laptop ini dimatikan saja. Emang dimatikan semuanya gitu. Nah itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Caranya. Jadi subscribe dan nyalakan loncengnya. Supaya di saat videonya sudah ada. Kalian akan dapat pemberitahuan. Nanti kalau udah ada. Saya juga akan taruh di atas sini atau nggak. Di kolom deskripsi. Atau nggak di komen. Oke. Lalu kalau kalian yang tertarik punya. Keyboard nyala-nyala gini. Tapi ini tuh bukan RGB ya. Kalau RGB kan bisa diatur. Semua warnanya gitu. Kalian bisa pilih satu warna. Biru doang atau hijau doang. Tapi ini tuh. Ini sebenarnya namanya keyboard pelangi gitu loh. Jadi. Ya keyboard warna-warni aja. Bukan RGB. Tapi ini low budget gitu loh. Murah. Nanti kalau kalian tertarik. Link pembelian juga ada di deskripsi. Kalau kalian mau juga ini stand laptop. Ini tuh ada kipasnya tuh ya. Ada kipasnya. Ada kipasnya di bawah. Untuk mendinginkan laptop. Kalau kalian tertarik juga. Link pembelian ada di deskripsi. Oke. Sekarang bonus tips. Jadi misalnya kalau kalian kurang yakin. Tombol-tombol apa saja yang sebenarnya rusak ya. Kalian kiranya cuma satu tombol. Nggak taunya ada beberapa tombol. Dia sebenarnya ada sebuah aplikasi untuk ngecek. Tombol-tombol di keyboard laptop kita. Ya. Ini nama aplikasinya ya. Keyboard Test Utility. Link downloadnya ada di deskripsi juga. Cara downloadnya juga sama seperti yang saya contohkan di awal tadi. Nah setelah di install. Ya sama seperti biasa nginstallnya. Lalu kalian buka aplikasinya. Nah jadi ini dia tampilannya. Jadi kalian bisa ngetes tuh. Dia kalau tombol yang ngehank. Yang mencet sendiri itu bakalan kepencet gini terus tuh. Nanti dia kuning terus gitu. Itu berarti dia kepencet terus. Tapi kalau begini itu artinya normal. Nah sekarang kita tes ya. Misalnya kayak saya nih. Mau ngetes satu-satu gini. Oh ya kalau misalnya ada tombol-tombol yang untuk mengatur kecerahan volume dan begitu gitu. Kalau misalnya pas ditekan ini gak boleh. Ya karena dia kan ada yang ngatur kecerahan gitu. Kalian tekan tombol FN. Sambil tahan tekan tombol FN. Atau tergantung laptop sih. Ada yang FN sama Alt. Ada yang FN sama Control gitu. Biasanya kalau yang atas-atas sini. Sambil tekan tombol FN. Jadi gitu kalian bisa cek kartu satu ya. Ada yang gak berfungsi atau enggak. Ada yang mencet terus atau enggak gitu. Jadi bisa. Cukut. Cukut. Gitu. Nah memang ada beberapa tombol yang gak akan kepencet tergantung laptop. Tergantung keyboard laptop kalian. Kan ada laptop yang kayak saya nih cuma begini tombolnya. Ada yang lebih lebih lebar. Ada angka-angkanya disini. Nah ini kan gak ada. Jadi yang angka-angka di pinggir ini. Dan segala print screen, scroll lock. Ya. Print screen, scroll lock, pause break ini. Dan yang ini-ini. Karena memang di laptop sayangnya gak ada juga. Jadi gak akan ke-test. Gak akan kepencet juga gitu. Jadi begitu. Aplikasi ini bisa ngecek. Apakah tombol-tombol di keyboard laptop kalian masih sehat semua gitu. Oke saya Fafi Dayat. Terima kasih yang menonton. Kalau kalian merasa terbantu jangan lupa like ya. Lalu sampai kita mau di video selanjutnya. See you soon.